Pahlawan dan Kaisar Jilid 16 Tetapi karena tahu posisi Jieji sekarang tentunya telah lebih jelek sebab belum sempatnya dia mendarat, Lizethau langsung mengambil keuntungan Dengan gerakan nan cepat, dia menyerang ke arah perut Jieji yang cukup terbuka itu Namun bagaimanapun seorang pendekar, dia tentu tahu bagaimana jalan untuk meloloskan diri dari saat yang berbahaya sekalipun Jieji telah cukup makan asam garam pertarungan, dia tahu jika tidak dilawan, maka akan parah akibatnya Ataupun bertahan sekalipun tentu tiada berguna baginya karena posisinya telah jelek Tetapi dengan cepat, Jieji menganjangkan jarinya Hawa pedang tertajam dan tingkat tertingginya segera keluar melesat untuk menghantang Lizethau Melihatnya, Lizethau karuan sibuk Dia menghembuskan nafas keras Ilmu yang seharusnya didaratkan ke perut Jieji telah diubah Energi menyerang tadinya diganti menjadi energi bertahan Dengan mengayunkan tapaknya setengah lingkaran, hawa pedang ilmu jari pemusnah itu melewati samping bahunya Meski kali ini resikonya Lizethau terluka ringan Tentu ini lebih baik daripada menerimanya mentah-mentah Kamu sungguh sepadan denganku Tetapi, ini hanya permulaan saja Kali ini, aku tiada main-main lagi Oleh karena itu berhati-hatilah Tanda petik Kata Lizethau kemudian Tetapi kali ini memang terlihat sikap seriusnya Pandangan matanya telah berubah Dia sepertinya telah kerasukan hawa pembunuhan Gesiran angin di samping tubuhnya kali ini telah tiada sama dengan yang pertama kali Bagi orang biasa yang melihatnya tentu sangat merinding Sepertinya inilah ilmu sesat dari pemusnah raga Dan tiada disangka, di dunia yang menguasainya hanya tinggal Lizethau seorang saja sesudah Wang Yuzhong Jieji hanya diam dan melihatnya saja Hawa iblis yang kental kembali keluar dari tubuh Lizethau Tetapi yang mengherankan, dia sama sekali tiada gentar Sinar matanya timbul semacam merasa percaya diri yang sungguh tinggi Di atas kertas, sebenarnya jelas bahwa Lizethau unggul sangat banyak jika dibandingkan dengannya Li telah menguasai jurus dan ilmunya jauh lebih lama dari Jieji Dan tenaga dalamnya jelas telah lebih tinggi Namun hal tersebut jelas tiada membuatnya gentar Kalau dalam pertarungan tersebut diakalah, maka dialah orang yang akan duduk di tengah altar untuk menyumbangkan hidupnya Sebab dengan satu tenaga dalam nandasyat lagi sepertinya pintu panggung tujuh batu akan terbuka Tetapi karena pedang terakhir tiada kunjung ditemukan Maka harta keempat yaitu kekuasaan tidak akan nampak di sana Lizethau telah siap sekali adanya Dia terlihat telah mengancangkan tapaknya ke arah Jieji Hanya tinggal ancang-ancang dari kaki untuk melesat ke depan saja Sementara itu, Jieji juga telah mengancangkan diri untuk bertahan Dia juga telah siap berkuda-kuda menyamping Kuda-kuda yang dipasang Jieji adalah kuda-kuda ilmu langkah ringan dao Lizethau yang melihat kesiapan Jieji sedemikian rupa langsung tersenyum penuh arti Dari sinar matanya, hawa mengerikan itu tidaklah hilang Melainkan tersenyumnya Lizethau membuat orang merasa merinding Dengan gerakan cepat, dia mengancangkan tinjunya Sesaat, dari tinju telah keluar sebuah cahaya yang terang sekali Lizethau memulai serangan jarak jauh karena sepertinya dia mempunyai perhitungan yang cukup matang adanya Sinar sekejap yang cepat segera mengarah ke arah Jieji Pemuda ini yang melihatnya tentu cukup terkejut Dia tidak menyangka hempasan tenaga dalam lawannya telah sangat tinggi Dengan memutar tubuh, dia berkelit ke samping dengan kecepatan luar biasa tinggi Tetapi Lizethau yang melihat posisi Jieji, segera maju dengan sangat cepat pula Kali ini dia hempaskan ilmu tapak pemusnah raga tingkat ketiganya untuk menyerang Titik tubuh yang diincarnya kali ini adalah dadanya Sebab posisi Jieji yang sedang berkelit ke samping tentu terbuka posisi dadanya Mengingat tangannya telah berada di belakang Hempasan kali ini jauh lebih hebat dari hempasan yang pertama kali dikeluarkannya Kali ini, sifat membunuh tapak jauh lebih terasa daripada pertarungan pertamanya tadi Jieji yang merasakan datangnya tapak cepat, segera menghimpun tenaga dan menyalurkannya keluar dari tantian Segera tenaga empat unsur dari tubuhnya keluar dengan sangat mantap Dengan cepat, dia juga melayani tapak lawannya Posisi setengah tidur bagi Jieji bukanlah masalah yang terlalu besar Tapak segera beradu dengan hebat sekali Hempasan es yang hampir mencair di sekitar segera membuyar belasan arah Sementara itu, tanah terlihat bergetar sesaat dengan hebat ketika kedua tapak telah bertemu satu sama lainnya Lixian yang di atas segera terkejut mendapati posisi jeleknya Jieji di bawah Meski terlihat dia masih bisa mengimbangi lawannya, namun jika lawan mengganti jurus Maka akan gawat sekali Apa yang dilihat dan diperkirakan oleh Lixian tentu sangat diketahui oleh Lizet H.U Sesaat, nampak dia tersenyum ganas Sementara Jieji yang melihatnya tentu sangat mengerti keadaannya sekarang Jika saja lawan menyerang kembali dengan tapak hebat dari sebelah tangannya yang lain Dia akan sulit lari dan terpaksa menerimanya bulat-bulat Tetapi, Jieji yang berada di posisi tersebut tentu sangat tahu sekali Lalu dengan tarikan nafas panjang Tapak Lizet H.U telah membuatnya terseret Tentu hal ini sangat menyenangkan Lizet H.U Dia berpikir Jieji telah kalah hawa saat itu Terlihat dengan sangat jelas bahwa Jieji menyeret sebelah kaki ke belakang Posisi setengah tidurnya kali ini telah berubah Dia terlihat sedang mundur dengan tenaga dalam menerima Inilah tapak berantai tingkat kedua Liksian masih mengingat jurus sakti tersebut Sebab dalam pertarungannya di utara perbatasan kota I.E Dia melihat jelas bahwa Jieji juga menerima hantaman tenaga Dalam biksu wuhan Kali ini, dia kembali terlihat lega Sepertinya dia merasa bahwa Jieji mampu melawan Lizet H.U Si tua sesat ini Tetapi mana mungkin jurus kedua tapak berantai berlaku untuk iblis yang demikian sakti Lizet H.U terus datang menekan ke depan Sementara itu, Jieji malah terlihat telah kewalahan Memang jurus tapak kedua tapak berantainyalah yang sedang bekerja kali ini Tetapi, hawa tenaga empat unsur dari Lizet H.U tidak kunjung berhenti Tidak seperti biasa, jurus yang dihantamkan Lizet H.U tentu penuh dengan tenaga dalam dasyat Untuk membuatnya benar berhenti akan susah sekali Oleh karena itu, Jieji telah terdesak adanya Dan bukan sedang mendesak lawannya Sertan kaki ke tanah tentu tidak akan bekerja lagi karena sekarang posisi Jieji telah ditembok bukit Punggungnya telah menahan bukit yang sangat keras itu Tetapi sepertinya Lizet H.U sama sekali tiada memberinya kesempatan Dia tetap datang menekan dengan keras Tidak perlu waktu lama, dinding bukit telah retak akibat hempasan tenaga dalam yang sungguh dasyat darinya Dengan tiada mempedulikan akhir dari lawannya Lizet H.U telah kerasukan iblisnya Dia terus menekan dengan hebat Jieji yang berada dalam posisi kurang menguntungkan ini terpaksa menuntung-untungan saja kali ini Sebab dia tidak mungkin menahan energi hebat ini terlalu lama lagi Dengan tiba-tiba, dia menghembuskan nafasnya keluar Dinding di belakang segera hancur berantakan Sepertinya jalan terkurung tersebut telah terbuka Liksian yang melihatnya tentu sangat terkejut Sebab dari belakang punggung Jieji, terlihat hutan hijau kembali Jadi jalan keluar telah nampak karena tadinya mereka berada dalam posisi pintu terkurung Hal inilah yang tidak pernah sanggup diperkirakan oleh Xue Hong Dia berpikir dengan memberi petunjuk pintu selamat Maka Jieji akan bertemu dengan Lizet Hau yang menunggunya di sana Tetapi di luar dugaannya, Jieji malah membandel dan memilih masuk ke pintu terkurung dari formasi 8 diagram Dau Sekarang formasi terkurung telah tiada lagi berguna bagi siapapun Karena pintu tersebut telah hancur adanya Jieji masih dalam posisi yang jelek Meski di belakangnya telah nampak jalan keluar dari hutan misteri Tetapi dia tidak ingin lagi menyeret kakinya Sebab dia tahu tiada gunanya bagi si iblis sesat yang kumfunya telah sedemikian tinggi Dengan gerakan memutar sebelah tangan lainnya Dia kembali menghembuskan nafasnya Lizet Hau yang merasa telah menang, kali ini cukup terkejut Sebab tadinya energi Jieji yang hanya menerima, sekarang telah mulai melakukan perlawanan Tenaga empat unsur dari tubuh Jieji telah sampai ke tapaknya saat itu juga Tetapi sebelum keterjutannya hilang Dengan mengambil resiko, Jieji menendang ke muka Lizet Hau dengan ilmu tendangan maya padanya Dia terlihat terlempar lumayan jauh adanya Sebelum pas benar Lizet Hau sanggup berdiri dari tempatnya Sebuah hawa pedang nandasyat telah menyerangnya Kali ini, dia tetap masih merasa sanggup membelokan energi nandasyat Jieji Dia tetap melakukan hal yang serupa yaitu menghempaskan tapaknya satu lingkaran penuh Apa yang diperkirakannya memang benar Sinar pedang kembali mengambil posisi bahunya dan hanya numpang lewat Tetapi dia tidak pernah mengira bahwa jurus demikian sungguh mudah dirapal oleh Jieji Jurus pertama yang telah lewat sebenarnya adalah jurus ilmu jari Dewi Pemusnah tingkat ketiga saja Yang kedua dan datang menyusul kali ini bukanlah jurus biasa Melainkan jurus penyempurnaan Jieji yang dilatihnya cukup lama di Dongyang Hawa pedang nandasyat yang sungguh hebat telah mengarah ke Lizet Hau kali ini Dia melihatnya tentu sangat terkejut Dia tidak menyangka adanya jurus ilmu jari Dewi Pemusnah yang sedemikian hebatnya Karena tadinya yakin penyerangan Jieji telah berakhir Dia tidak cukup sigap Kali ini dia hanya sanggup mengambil posisi bertahan dan memperkuat energinya sedemikian rupa Hantaman jurus terakhir ilmu jari Dewi Pemusnah sungguh dasyat Jika saja orang biasa yang menerimanya Maka kedua tangan dan tubuhnya pasti telah tertembus hawa energi ini Tetapi lain halnya dengan Lizet Hau yang menguasai ilmu Pemusnah raga dengan benar Hawa pedang memang telah sampai di kedua lengannya Benturan hebat segera terjadi Tetapi sinar ilmu jari Dewi Pemusnah terlihat buyar ke segala arah setelah menyentuh lengannya Lizet Hau Terlihat sangat jelas, hawa pedang kecil itu sempat menuju ke bukit-bukit Dan bahkan dua lainnya telah menghantam kedua panggung batu Sesaat, kedua batu sepertinya pecah Panggung batu yang menahan energinya saja jebol Terlebih dari Lizet Hau yang menahannya dengan tenaga dalam Saat itu juga, Lizet Hau telah terlihat mengawasi Jieji dengan sangat marah sekali Hawa pembunuhannya telah muncul dengan dasyat kembali Sepertinya dia sudah tidak akan memaafkan lawannya kali ini Di bibirnya terlihat mengalir darah segar Tetapi hal ini juga berlaku untuk Jieji Jieji telah terluka dalam saat dia menahan tapak dasyatnya Lizet Hau tadinya Apalagi dengan spontan dia menendang Lizet Hau mundur Hawa tenaga dalam lawannya jelas telah bekerja hebat di tubuhnya Keduanya diam dan saling mengawasi beberapa saat Lizet Hau kembali bersuara terlihat Jurus ilmu jari dewi pemusnahmu memang sudah sangat hebat Tidak ku sangka kamu menguasai dan membentuk energi baru itu dengan sangat mantap Tanda petik Tetapi tidak semengerikan ilmu tapak pemusnah ragamu Jawab Jieji pendek dan Serius Baiklah Kali ini kita lanjutkan lagi Tetapi aku ini orangnya bukan tipe suka main-main Kali Ini akan ku tentukan dengan satu jurus mematikan saja Kata Lizet Hau kemudian Dengan segera dia membentuk tapaknya penuh satu lingkaran Inilah jurus tertinggi tapak pemusnah raga Jurus yang sungguh telah sangat mematikan Hawa di tubuhnya kali ini seperti telah terserap kedua tapaknya Melihat si lawan, Jieji tentu tiada akan bermain-main juga Dia melakukan hal yang sama Sesaat, terlihat dia memejamkan matanya di sana Dengan menarik nafas yang panjang dan menahannya di dada Dia membentuk tapaknya di arah perut dan saling bersilangan Jurus tertinggi yang dikeluarkan oleh sama-sama pihak Jurus pemusnah raga tingkat kelima melawan tapak berantai tingkat kelima Dewa melawan iblis Entah siapa yang akan keluar sebagai pemenang kali ini Sementara itu, melihat ancang-ancang hebat dari kedua persilat Liksian segera menutup telinganya dan siap dalam posisi meditasi Dia merasa tentu kali ini kedua persilat nomor satu tersebut Tidak akan mengurangi lagi tenaga dalamnya Hal ini tentu akan membawa dia dalam masalah yang tiada kecil Jika dia berayal-ayalan Kota Yee, utara dari Cina Di sini terlihat adanya empat orang yang sedang berjalan Dengan cukup tenang di dalam kota yang nan ramai tersebut Mereka berupaya untuk menanyai para persilat yang sudah kembali dari utara perbatasan Tentu tidaklah benar sulit mencari para pendekar yang telah pulang dari arah utara Dari sini, mereka mengetahui tentang pertarungan hebat Jiji di perbatasan Bagaimana dia bertarung Bagaimana pula dia membersihkan dirinya dari fitnahan terhadap dirinya di dunia persilatan Dahulu, semenjak tiga tahun yang lalu Sebenarnya Jiji dipanggil dengan nama setan pembantai Karena telah tahu bahwa Jiji tiada berdosa Para pesilat malah memberikannya sebuah julukan baru Julukan baru yang memang kurang enak didengar dan kurang pas Dewa pembantai telah membuktikan dirinya tiada bersalah Tetapi dia berjanji akan menemui seseorang tiga bulan kemudian setelah dia pulang ke daerah Dongyang Terang seorang pesilat kepada mereka berempat Dewa pembantai Nama yang sungguh jelek sekali ya Kata Yunying yang seakan tertawa geli juga mendengar bahwa suami tercintanya mendapat julukan begitu Tetapi syukurlah, adik telah tiada mengapa-mengapa Kata seorang pemuda paruh baya yang tentunya adalah Zhao Kuang Yin Betul Melawan mereka mungkin bukan hal yang sungguh sulit baginya Kata Pemuda paruh baya lainnya dengan tersenyum puas juga Tetapi seorang tua yang lain sepertinya tiada puas Dasar si pemuda bodoh itu Dia malah sekarang telah setara dengan kita-kita ini Katanya dengan setengah ngambek Pemuda bodoh tanya Yunying yang agak heran Haha Dia bahkan jauh lebih pintar dari sepuluh turunan leluhurmu Jawab P.I. Nanyang Setelah mendengar komentar Kian Hao Mau tidak mau juga dewa ajaib hanya diam saja Tetapi dia terlihat mengerut tuh Tidak berapa lama Dari sana segera muncul kawanan pengemis yang mendekati mereka berempat Dengan segera Kesemuanya memberi hormat dalam kepada orang yang di tengah Orang yang di tengah tentu tak lain adalah Zheng Kian Hao Kesemuanya tentu mengenal P.I. Nanyang Dan bagaimanapun P.I. adalah guru dari ketua mereka semua Tentu mereka sangat menghormati orang paruh baya tersebut Ada apa kalian kesini tanya Kian Hao ke arah seseorang yang ternyata adalah ketua Wu Kami mendapatkan orang yang dicurigai disini Sekarang orang yang ketua bilang ada di kuil Miao Apakah kita akan menuju kesana tanya ketua Wu dengan hormat ke arahnya Dimana muridku ketua kalian? Apakah dia juga bersama-sama dengan kalian semua tanya Zheng Kian Hao Tidak guru ketua Ketua telah berada di Jinyang Disana dia merundingkan masalah negara dengan tujuh tetua lainnya Jawab tetua Wu Lalu apa hal yang kalian rasa mencurigakan dari orang yang kalian buntut? Ditanya Zheng yang agak heran Mereka kedapatan sedang diam-diam mengikuti para pesilat ketika berada di kota Chen Liu Entah apa maksudnya Sekarang mereka berdua sepertinya telah beristirahat di dalamnya Bagaimana guru ketua tanya Wu kemudian? Baiklah Tiada salah jika kita kesana dahulu untuk melihat-lihat Kata Peah Nanyang Seraya melihat ke arah Zhao Kuang Yin Tentu Zhao terlihat menganggukan kepalanya perlahan Di depan kuil Miao dari sebelah sudut kota timur Laut Yee Kelima orang segera menuju dengan sangat pelan kesana dan diam-diam Dari arah yang lumayan jauh Kelimanya mengawasi dengan cermat ke dalam Tetapi segera terdengar suara seorang pria sedang berbincang-bincang Lawan bicaranya tiada lain adalah seorang perempuan yang muda Sebab suara keduanya tentu tiada kecil Mereka sesekali terdengar tertawa cukup keras Zhao Kuang Yin dan Yun Ying yang mendengar suara dua orang tersebut tentu sangat girang Karena keduanya adalah orang yang mereka kenali dengan baik adanya Kita ke dalam saja, kata Zhao sambil melihat ke arah Zheng Anda mengenalnya yang mulia tanya Zheng agak heran Betul Jawab Zhao pendek sambil tersenyum manis Saat itu, mereka berlima segera menuju ke kuil yang lumayan tua tersebut Tetapi orang di dalam bukanlah orang sembarangan Mereka telah merasakan hawa hadirnya orang-orang di sana Lalu tanpa duluan dijemput, mereka segera keluar untuk melihat keadaan Adik ketiga Nonak Siling Ternyata Anda berdua di sini Kata Zhao sambil Tersenyum puas sekali Tentu hal ini juga sangat mengejutkan keduanya Mereka berdua tiada pernah tahu bahwa mereka bisa menjumpai kakak pertamanya di sini Dengan segera dan cepat, keduanya berlutut dan menyembah Zhao Dengan pelan dia memimbing mereka berdua berdiri Adik ketiga bagaimana dengan kabarmu belakangan ini tanya Zhao dengan Sungguh gembira Tentu baik sekali kakak pertama Jawab Wei Tetapi dengan segera dia memalingkan wajahnya ke arah Yunying Wah, kakak ipar kedua Kabarnya kamu telah melahirkan seorang putra di Dongyang Apakah benar adanya tanya Wei yang sangat gembira mendapatinya Iya Jangan-jangan kamu ini Kata Yunying sambil mengerutkan dahinya Betul Kami tahu karena sempat mengunjungi Wisma Wu Cuanulah orang Yang mengatakannya kepada kita berdua Jawab Wei dengan senang kemudian Sementara itu, Wang Xialing segera menyapa Yunying Nyonya Guru Bagaimana kabarmu? Anda terlihat telah sangat pintar ya Nyonya Guru? Sebutan aneh Jangan kamu panggil diriku begitu Risih sekali Kata Yunying yang sepertinya agak malu Terlihat dengan jelas mereka langsung tertawa keras sekali Beberapa saat Wei kembali menanyai kakak pertamanya Kak Kamu tahu di mana kakak kedua berada sekarang? Tidak Jangan-jangan kamu mempunyai petunjuknya Tanya Zhao yang agak heran Kamu tahu kak? Teman sekampungku dulu sempat kutemui barusan saja Dia mengatakan melihat seorang pemuda gagah dan memakai pedang berwarna merah menyala di arah utara gurun Terang Wei Jadi Jadi adik kedua ada di gurun tua utara Tanya Zhao yang agak heran Betul Ini bisa ku pastikan sebagian besar Apalagi Zhao Kuwangi kabarnya memberinya kuda kuning kemarahan Jadi bisa ku pastikan kakak kedua ada di sana sekarang? Kata Wei dengan riang Kelanjutannya akan ku ceritakan dalam perjalanan saja Bagaimana tanya Wei kemudian? Kalau begitu, kita harus menyusulnya Kata Zheng kemudian Betul Jawab mereka serentak Yunying yang di tengah terus berpikir Dia sepertinya kurang tenang kali ini Bagaimanapun dia tidak tahu apa hal yang sedang dipikirkan suaminya Sesaat, dia merasa sangat cemas sekali akan keadaan Jiaji di sana Kecemasan Yunying tentu cukup beralasan Meski dia tidak pernah tahu sekarang Jiaji sedang melakukan apa hal Dia tidak pernah tahu Pertarungan terhebat Zheng suami sepanjang hidupnya telah dimulai Rapalan tapak kedua belah pihak telah mencapai puncaknya Sepertinya kali ini kedua pihak juga telah siap akan jurus terakhir mereka masing-masing Dengan tanpa lagi banyak bicara, kali ini Jiajilah yang menyerang terlebih dahulu Tapak yang masih bersilangan tadinya langsung diganti posisinya Panasnya energi tapak segera keluar membara Lizet Hou segera terkejut merasakannya Dia tidak pernah tahu bahwa kekuatan Jiaji telah mencapai tahap yang sedemikian tinggi Dengan tapak yang sama, dia melayani kekuatan luar biasa tersebut Ketika kedua tapak telah bertemu, hantaman tenaga dalam dasyat segera meluber Energinan dasyat segera membuyar ke delapan arah Tanah bergetar hebat dan retaknya cukup dalam Es yang belum mencair sepenuhnya sepertinya malah terangkat sungguh tinggi Daerah yang telah lumayan asri tersebut telah dihujani es yang cukup banyak Bahkan keadaan lebih mirip sedang hujan deras di sana Beberapa saat kemudian, tapak yang berlaga terlihat mental Hawa energi segera buyar ke seluruh arah dengan dasyat sekali Lalu, keduanya terlihat mundur sambil menyeret kakinya beberapa langkah ke belakang Lizet Hou yang melihat kesempatan telah muncul Dengan segera menyerang hebat lagi Kali ini, kesempatan menyerangnya akan dimaksimalkan tentunya Dia telah melesat sungguh cepat ke arah Jiaji Jiaji tetap diam dan memandangnya dengan sangat serius sekali Ketika tapak Lizet Hou telah benar sampai Terlihat dia mengelak melewatinya dengan gerakan pasti Gerakan Dao yang telah membaur dengan tingkat kelima tapak berantai tentu sangat hebat Kecepatan dan ketepatan mengelaknya sungguh dimaksimalkan dan digunakan dengan sungguh baik oleh Jiaji adanya Saat tapak benar telah lewat, dia memalingkan tubuhnya dan menendang dengan kekuatan terakhir dari jurus gabungan tendangan maya pada dan tendangan matahari dengan ilmu kelima tapak berantai Kontan Lizet Hou yang di belakang langsung terkejut sangat luar biasa Dengan berbalik, dia melayani tendanganan keras dan cepat tersebut Benturan kembali terjadi Tetap terlihat dengan sangat jelas bahwa benturan kali ini juga masih sehebat benturan tapak tadinya Lizet Hou kali ini telah sadar benar Kesalahan terbesarnya sepanjang hayatnya telah tampak di sini Dia terlihat mundur hebat sambil menyeret kakinya Dari bibirnya telah mengalir darah segar yang cukup banyak Tetapi sebelum dia siap benar kembali Langkah cepat yang telah terasa di depan sungguh membuatnya mati langkah dan sangat bingung sekali Sesaat, dilihatnya Jieji telah membagi dirinya menjadi empat orang Keempatnya sedang mengancangkan jari ke arahnya Tentu ketika melihatnya, dia sangat terkejut Tadinya, dia masih sanggup menghadapi satu jurus ilmu jari Dewi Pemusnah Tetapi kali ini, dengan empat unsur dalam tubuh Jieji terlihat membagi dirinya menjadi empat orang dan mengeluarkan tenaga dalam yang nandasyat Sesaat, cahaya nan terang telah keluar dari jarinya Ilmu jari tingkat tertinggi dan dipadu dengan hawa tapak berantai tingkat kelima Kali ini, Lizet Hou benar berada dalam masalah yang sungguh besar sekali Tanpa ingin berpikir lagi Dia hanya berusaha memaksimalkan tapak pemusnah raganya tingkat terakhir Guna melindungi diri saja Sebab menghindar tentu tidak akan ada gunanya Karena jika satu jurus jari saja mengenainya Maka semua harapannya telah sia-sia sekali Sepertinya Jieji juga tidak memberi pengampunan lagi pada orang tua tersebut Hawa pedang nan dasyat telah keluar Kedasyatan hawa pedang kali ini sekitar 10 kali lipat dari yang pertama Benturan hebat segera terjadi Lizet Hou tiada berdaya Dia hanya menerima serangan bertubi-tubi dari Jieji adanya Empat sinar terang benderang sekaligus mengarah kepadanya Membuatnya benar terseret dan membanting tubuh ke belakang Kondisi Lizet Hou sekarang telah kepayahan Dia tidak lagi layak untuk bertarung kali ini Dalam posisi tidur, dia mengeluarkan suara yang cukup jelas Sementara itu, Jieji terlihat cukup kepayahan juga Karena tenaga dalam yang terlalu dipaksakannya Cukup untuk membuatnya luka dalam yang parah Sambil memegang dadanya dan perlahan menuju ke depan dengan sempoyongan Jieji berusaha mendengar apa yang akan dikatakan oleh Lizet Hou Takdir, 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 tidak disangka jurusku itu Tidak ada apa-apanya Terdengar Li Zhet Hou menggumam Tidak juga Anda betul membuatku kepayahan sungguh Tanpa jurus terakhir ini Aku tidak akan sanggup melukai Anda Jawab Jieji Tetapi tidak berapa lama Langsung terlihat dia memuntahkan darah segar yang cukup banyak Dan terjatuh duduk di samping Lizet Hou Lixian yang dari atas melihat kondisi Jieji Segera datang cepat untuk menghampirinya Kamu tahu Kamulah benar pemenangnya Dengan lenyapnya aku Semoga kau Bisa membimbing dunia ini untuk menjadi baik kembali Tutur Lizet Hou yang Kepayahan sangat Tetapi Jieji hanya terlihat menganggukan kepalanya perlahan Dengan segera Dia menghimpun ilmu dewa penyembuh tenaga dalamnya Untuk bermeditasi dan memulihkan diri Keadaan lingkungan di sana meski temaram Namun suasana telah tenang kembali Setelah pertarungan dua manusia terkuat di dunia Kamu lihatlah ke sana Kata Lizet Hou yang telah sangat melemah sambil menunjuk Arah yang ditunjuknya adalah panggung batu Memang ada masalah apa dengan itu Tanya Jieji yang sedang setengah bermeditasi Mengobati luka dalamnya Di sana Kamu carilah petunjuknya Kamu pasti mampu Sebab Ksue yang adalah Orang yang paling pintar dan pantas menjadi lawanku Tutur Lizet Hou Terima kasih Jawab Jieji sambil tersenyum manis Dewa melawan iblis Tentu tiada kesempatan bagi iblis Dan hal yang tidak ku sangka sama sekali Ternyata tapak terakhirmu sungguh berbeda dengan yang ku pelajari Kamu menggunakannya hanya untuk melengkapi empat unsur yang lain Sedangkan aku memusatkannya semua ke tapak Itulah kegagalanku Haha Katanya dengan sangat lemah sekali Dan terlihat beberapa Saat dia muntah darah sangat banyak Saat Jieji berupaya bangkit untuk melihat keadaan Lizet Hou Dia telah mendapati orang tua ini telah tewas Dia terlihat menghela nafasnya panjang mendapati tewasnya Lizet Hou Pertarungan kali ini yang hanya sesaat telah membuatnya sadar betul Bahwa masih banyak pendekar hebat di dunia yang hidup menyendiri Sekarang, di dalam pikiran pemuda ini telah bergelut lumayan banyak masalah Dia sendiri terlihat amat bersyukur akan keadaannya sekarang Tidak disangkanya juga bahwa terakhir dia menang dalam jurus yang terakhir Kak Jieji Bagaimana luka dalam mutanya Lixian yang melihat keadaannya sedemikian parah Hektometer Luka dalamku memang sungguh parah kali ini Mungkin perlu satu bulan lebih untuk menyembuhkan diri Jawab Jieji dengan nada pelan Tetapi kelihatannya tadi kakak hanya sehat-sehat saja Kenapa sekarang tiba-tiba terluka dalam tanya Lixian yang agak heran Sebab jurus tapak pemusnah raga tingkat limanya LZHU tidak sempat terlihat melukainya barang sedikit pun Tidak juga Sebenarnya tadi tapak berantai tingkat kelima kulah yang membuatku terluka dalam sangat parah Aneh Sungguh aneh Kata Lixian kembali dengan mengerutkan dahinya Dia Tidak pernah tahu bahwa ada jurus mahasakti yang terakhir malah melukai majikannya sendiri Jieji tentu sadar benar akan keadaannya sekarang Dia tahu Tidak memaksakan tenaga dalam yang setinggi demikian Maka dia tidak pernah akan sanggup menang dalam pertaruhan tersebut Tidak juga dik Kamu tahu Tapak berantai kulah yang terlalu kupaksakan Jurus Tadi hanya adalah jurus terakhir yang sifatnya untung-untungan Jika saja ilmu jari Dewi Pemusnah keempat sempat dihindarinya Maka yang tewas seharusnya sudah diriku Jawab Jieji sambil menghela nafas Sesaat Lixian juga terkejut Dia tidak sangka bahwa Lizet Hau telah demikian hebat Tetapi terakhir dia tahu bahwa orang tua tersebut hanyalah salah perhitungan Salah perhitungan di saat terakhir yang membuatnya kehilangan jiwanya Hidup orang tua ini memang dipenuhi dendam yang cukup tinggi Selain itu sifat rakus di dalam dirinya lah yang membuat dirinya benar-benar kalah Adik Aku akan bermeditasi di sini sebentar untuk memulihkan tenagaku Setelah itu, kita bisa pulang dahulu ke desa Jiyamojin Bagaimana tanya Jieji? Baik kak Semua terserah padamu saja Kata Lixian sambil tersenyum Saat itu juga, Jieji telah menutup matanya sendiri Dengan tarikan nafas panjang, dia segera mengumpulkannya di dada untuk memperlancar kembali peredaran darahnya yang masih terasa sangat menggebu-gebu Lixian segera bangkit Dia berjalan ke arah lubang yang tiada sengaja dibuat oleh Lizette H.U. dan Jieji dalam pertarungan tadinya Lubang yang cukup besar terlihat Sedang sinar matahari tertembus sedikit di dalam mengingat daerah terkurung tersebut telah temaram Saat dia benar mendekatinya, dia sangatlah terkejut Dia melihat dengan benar bahwa daerah terkurung tempat dirinya berada memang benar adalah daerah yang terpisah dari semua pintu Sekarang dirinya merasa bahwa dia sedang berada di sebuah daerah yang ditutupi oleh benda seperti 1-2 lingkaran raksasa Dia memandang ke arah sekitarnya, dan merasa sungguh sangat heran Daerah terkurung tidak disangkanya benar-benar adalah sebuah tempat yang terkurung dari dunia luar Dia mengamatinya dengan sungguh sangat kagum sekali Perancang daerah tengah tersebut tentunya bukanlah orang sembarangan Setidaknya, teknologi di sini jelas jauh lebih maju daripada luaran Tanpa terhenti-henti, dia mengaguminya dan sesaat tersenyum puas Bagaimanapun dia merasa bangga dia pernah berada di sini adanya Tetapi sebelum rasa heran dan kagumnya habis Lixian kembali merasakan sesuatu yang janggal di pundaknya Dia merasa adanya sesuatu tenaga yang cukup aneh Hawa pertarungan tadinya telah kembali muncul Tentu hal ini sangat membangkitkan rasa herannya Sesaat dia merasa gemetar sekali Dari dahinya muncul keringat dingin Dia merasa mungkin Lizethau, si orang tua belum tewas adanya Karena hawa di sini yang terasa adalah hawanya si orang tua tersebut Dengan perlahan, dia berusaha membalikkan badannya dan dalam keadaan yang cukup ketakutan Dia memandang langsung ke arah tuasnya Lizethau tadinya Dan yang sungguh mengherankan Mayatnya masih tergeletak seperti tadinya dan tidak bergerak sama sekali Tetapi kenapa hawa petarungnya masih tertinggal di sana? Sesaat, dia memandang ke arah Jiyaji Namun, pemuda tersebut tetap merapatkan tangan di dada dan sambil menutup mata Entah apa gerangan hal yang sedang terjadi di sana Saat dia mulai berkonsentrasi akan hawai energi Lizethau Dia terlihat kembali sungguh heran sekali Tidak perlu takut, dik Lizethau telah tewas Sekarang yang tersisa adalah empat unsur tubuhnya Jawab Jiyaji dengan nada pelan tetapi masih tertutup kedua matanya Kenapa bisa begitu kak? Sangat aneh tanya Lixian yang agak penasaran sambil berjalan ke arah Jiyaji yang sedang bersilah rapi Sepertinya dia tidak melanggar janjinya sendiri Meski dia adalah seorang pendekar yang kerasukan Tetapi pada akhirnya, dia telah membebaskan dirinya Jawab Jiyaji Memang benar, keempat unsur dari dalam tubuh Lizethau yang masih hangat langsung berpendar keluar Keempat unsur segera terasa menuju ke arah haltar panggung batu Sesaat, terjadilah pembauran yang hebat di sana Memang keadaan sama sekali tiada terlihat Tetapi bagi seorang pesilat Hawa energi telah terasa menggumpal di tengah dan bergelut hebat Jiyaji yang juga merasakannya Segera berdiri dengan pelan seraya menghentikan penghimpunan tenaga dalamnya terlebih dahulu Lalu dengan perlahan, dia berjalan ke arah panggung batu Dan tiada perlu waktu yang lama, Jiyaji telah berada di depan panggung bersama Lixian yang berada di belakangnya Kenapa bisa begitu? Tanya Lixian dengan perasaan yang aneh Sebentar lagi Pintu panggung batu akan terbuka Jawab Jiyaji sambil melihat ke Arah tengah Memang benar Tiada lama, fenomena baru muncul seketika Seperti biasa, panggung batu tersebut memunculkan kembali fenomena serupa Kali ini masih terlihat seperti yang dahulu adanya Yaitu ketika Jiyaji berada di Konguryo Ataupun ketika dia berada di panggung batu seribu cermin diksizuan Kegelapan langsung terpampang di matu kedua orang tersebut Meski Jiyaji dan Lixian terpaut tidak jauh, tetapi Lixian bahkan tidak mampu melihat dengan jelas sebenarnya Jiyaji berada di mana Mereka berada di dalam ruangan gelap yang tiada berujung sama sekali Tetapi tanpa perlu waktu yang lama, di depan keduanya telah muncul cukup banyak orang Semuanya adalah berpakaian serba putih juga Jiyaji mengenal dua orang di antara mereka semua dengan baik Keduanya tentu adalah kakeknya sendiri serta Lizet Hau yang baru saja tewas tadinya Sementara itu, Lixian tentu melihatnya dengan terbengong-bengong karena dia tidak pernah mendapati kenyataan semacam ini Dengan cepat, Jiyaji terlihat berlutut ke tengah Meski keadaan kondisi tubuhnya masih sangat lemah Tetapi gaya berlututnya sama sekali tidak terlihat jelas bahwa dia sedang terluka dalam Kakek! Tidak disangka, aku masih bisa menjumpaimu di sini Jawab Jiyaji sambil menengadah dengan sikap sopan dan girang Dewa manusia yang telah menjadi roh tersebut membimbingnya berdiri dengan pelan Di wajah seng kakek terlihat tualas asih dan sinar kegirangan Kamu tidak apa-apa, cucu ku tanyanya Tidak kek! Istirahat beberapa lama juga tentu akan sembuh nantinya Jawab Jiyaji sambil tersenyum girang kepadanya Dewa manusia yang melihat keadaan cucunya yang masih cukup baikkan, segera berpaling ke arah belakang Dia melihat seorang pria yang tua adanya Pria yang tadinya bersilah dalam posisi menggunakan tapak pemusnah raga tingkat kelima Pria tersebut tentunya adalah ksue yang adanya Sambil berjalan ke depan dan terlihat sedang tersenyum, dia mendatangi Jiyaji Sikap dari dirinya dan seng kakek, tentu telah membuatnya tahu benar Lalu dengan sopan, dia membungkuk pelan Tetua ksue, bagaimana kabarmu? Tanya Jiyaji kepadanya Baik nak, keadaan dirimu sekarang terlalu kamu paksakan Tetapi jika bukan begitu, maka kamu lah orang yang telah berada di sini bersama kita-kita Katanya dengan penuh pengertian Betul Saya hanya berusaha semaksimal mungkin saja Sementara itu, Lizet Hau yang baru saja bergabung dengan mereka segera berkata kepadanya Maafkanlah aku Setelah seberapa lama tersesat, aku baru tahu bahwa segala sesuatu yang ku kejar tiada gunanya sungguh sama sekali Katanya dengan hormat yang dalam kearah Jiyaji Tidak mengapa tetuali Saya sangat mengerti keadaanmu saat itu, jawab Jiyaji juga dengan sopan kepadanya Terima kasih, Lizet Hau terlihat telah tersenyum puas juga karena dia merasa bagaimanapun Jiyaji tentu telah memaafkannya Tidak berapa lama, Jiyaji segera berpaling ke arah ksue yang Lalu dia menanyainya Tetua, ada sesuatu hal yang benar inginku ketahui Hektometer Saya sudah tahu benar apa yang ada dalam pikiranmu sekarang Kata ksue yang dengan tersenyum penuh arti kepadanya Betul Tentunya adalah mengenai asal-usul pedang sebenarnya Dan apa hubungannya dengan tempat ini, tanya Jiyaji yang cukup terlihat penasaran Ketika masih hidup Aku tinggal lumayan lama di sini Boleh dikatakan selama puluhan tahun aku ingin memecahkan formasi panggung altar tersebut Tetapi tidak kusangka, setelah diriku tiada di dunia Aku baru mengerti sesungguhnya Jadi memang benar Pepatah kuno selalu mengatakan Misteri kehidupan hanya bisa dipecahkan jika kita telah mati Jawab Jiyaji dengan menghela nafas panjang Betul nak Tempat ini dibangun tiada lain adalah oleh Kin Si Wong Dialah pendiri tempat tersebut Tetapi dia sungguh takut sekali akan adanya orang-orang dari China Daratan yang menuju kemari Kata ksue yang dengan mantap Jadi oleh karena itu, dia sengaja memerintahkan rakyat jelata membangun tembok raksasa Tujuan utamanya mungkin mengusir bangsa nomaden mendekati China Daratan Tetapi tidak disangka Jawab Jiyaji Betul Haha Betul sekali Saat itu, di China Daratan telah muncul banyak jagoan yang berkumpul tinggi Salah satunya adalah Ksi Yang Heng, atau kakeknya Ksi Yang Ye U Tujuan utamanya yang licik tersebut tentu baru ku ketahui sejak aku telah tewas Hektometer Kamu tahu dengan benar Bangsa Mongol sampai sekarang masih tercerai berai Alasan untuk membangun tembok raksasa dan mengusir bangsa Mongol tentu sangat tiada masuk akal Bukan begitu tanya ksue yang seraya tersenyum Jiyaji yang masih berpikir kelihatannya tadi segera menjawabnya Betul sekali Telah seribu tahun yang lampau Dan bangsa Mongol tiada bersatu adanya Untuk itu, sudah jelas sekali ketakutan kaisar pertama tersebut telah berlebihan Dan jangan-jangan dia Tanda petik Dia selalu takut ada orang yang melampaui dirinya Oleh karena itu, dia bangun panggung tersebut Tujuannya adalah menyimpan semua harta bendanya, ilmu dan segalanya di sini Dan memberikan gosip ke rakyat bahwa bangsa utara adalah bangsa yang sangat biadab dan melarang rakyat China daratan untuk menginjakan kakinya Di sini Tetapi Jika seorang yang tahu benar apa maksudnya, maka semua hal telah gagal Jadi memang benar adanya Keempat pedang semuanya berhubungan dengan Qin Shi Wong tanya Ji Ye Ji kembali Betul sekali Jawab ksui yang seraya berpaling ke belakang Dia berpaling ke arah seorang yang juga terlihat lumayan tua Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke arah lain Ke arah seseorang yang lainnya juga Keduanya segera maju dan memberi hormat pendek ke arah Ji Ye Ji Mereka berdualah penempa pedang motor Keempat pedang dilebur oleh mereka, kata ksui yang Betul Tuan Pedang ekor api dan pedang es rembulan ditempah olahku Jawab seseorang yang maju terdepan tersebut Ji Ye Ji yang melihatnya segera memberi hormat dengan sangat sopan sekali Dia bernama Teng Wu Sedangkan seorang lagi adalah adik kandungnya Teng Wen Kata ksui yang sambil memperkenalkan keduanya kepada Ji Ye Ji Teng Wen yang masih diam segera mengatakan sesuatu kepadanya Pedang bumi berpendar dan pedang cahaya berkumpul adalah dua pedang yang ditempah olahku Jawabnya dengan sopan Begitulah nak Pedang bumi berpendar adalah pedang dari Han Xin Sedangkan pedang cahaya adalah pedang dari Han Kung Wu Jadi begitu? Pedang cahaya berkumpul betul masih berada di dunia Tanya Ji Ye Ji yang agak heran Tidak Jawab ksui yang pendek sambil menggelengkan kepalanya Tentu hal ini membuat Ji Ye Ji heran sekali Tetapi tanpa perlu lama, dia sudah tahu penyebabnya Jangan-jangan pedang itu sudah berada di sini tanyanya kemudian Haha, betul sekali Pedang tersebut belum pernah muncul di dunia Karena sejak awal telah berada di sini Jawab ksui yang dengan mantap Pedang bumi berpendar adalah sebuah pedang dari pengkhianat Han Pedang tersebut mengandung unsur kegelapan Meski Han Xin sangat pandai dalam bersiasat Dan memerintah, kungfunya juga bisa dikatakan setingkat dengan liubang Namun sayang sekali, pedang tersebut juga lah yang lenyapkan nyawa pengkhianat Sehingga darah Han Xin yang penuh dengan dendam tersisa Oleh karena itu, pedang tersebut dinamakan pedang kegelapan Tanya Ji Ye Ji memotong kata-kata ksui yang sambil tersenyum Iya, begitulah Pedang tersebut diturunkan partai Zhongdui Dan Guo Li lah pendekar terakhir yang menerima pedang tersebut Tetapi sekarang telah hilang Sedangkan pedang cahaya, pedang tersebut setelah dimiliki Han Kung Wu Turun-temurun oleh dinasti Han diperoleh setiap kaisar dinasti Han Setelah Cao Cao masuk ke istanahan sekitar 700 tahun lebih Pedang tersebut menjadi miliknya yang sah Tetapi dalam kekacauan Chang Ban Kiao Zhao Zlung lah pemegang pedang tersebut Saat Sima Yan naik tahta menjadi kaisar Jin Pedang tersebut telah berada di istana kekaisaran Chuan Tang Wen di sini, katanya seraya menuju Jadi tetua Teng lah orang yang mengambil pedang dari istana Kemudian menempahnya dengan batu meteor cahaya Tanya Ji Ye Ji Betul Saat itu, setelah pedang selesai Aku ingin menunjukkannya ke kakakku Tetapi, jawabnya pelan sambil menarik nafas panjang Jadi pedang direbut oleh Wang Yu Zong Saat itu tanya Ji Ye Ji yang agak heran Betul Pedang direbut olehnya Dia segera datang kemari Memasukkan colokan pedang Oleh karena itu, kata Ksue yang dengan menggelengkan kepalanya Jangan-jangan Saat itulah ilmu kungfu pemusnah raga yang telah lenyap ratusan tahun kemudian Merajarlah kembali tanya Ji Ye Ji dengan agak heran Kemudian Betul Sebenarnya banyak jenis kungfu yang muncul dari fenomena ini Tetapi dasar Wang Situa itu Dia tidak pernah mempelajari jurus lain yang lebih berguna Tetapi malah dia orang yang memunculkan kembali ilmu terlarang tersebut Kata Ksue yang hektometer Jadi begitu Berarti ilmu pemusnah raganya Kin Si Wong tentu sangat hebat sekali Kata Ji Ye Ji kemudian Li Zhe Yang sedari tadi diam segera ikut berbicara Kamu tahu Ilmu itu sesat 10 kali lebih mengerikan daripada ilmu yang telah ku pelajari Tanda petik Ji Ye Ji melihat ke arahnya sambil menggelengkan kepalanya saja Ksue yang segera mengangkat pembicaraan kembali Takdir pahlawan Kamu tahu bagaimana kamu bisa ditakdirkan sama Denganku Tidak tetua Ini juga hal yang teramat janggal yang belum bisa ku pecahkan Jawab Ji Ye Ji dengan jujur kepadanya Ini karena Kata Ksue yang sambil melirik ke arah dewa manusia Betul Kamu tahu cucuku Saat itu Aku pernah membawamu kemari Ketika umurmu baru satu bulan lebih saja Dengan anakku dan menantuku tentunya Tetapi tidak ku sangka Kata dewa Manusia sambil terputus Ji Ye Ji yang melihatnya tentu sungguh heran sekali Tingkah kakeknya tidak bisa dipahaminya dengan benar Tetapi kembali Ksue yang menjelaskan hal tersebut kepadanya Dia tidak pernah menyangka Hawa peperangan di sini akibat ilmu pemusnah ragaku tingkat terakhir sebagian malah menyatu Saat itu peta perbintangan telah kacau Sesungguhnya Bintang pahlawanku sebenarnya telah sirna sama sekali Tetapi pada malam kamu datang kemari Bintang pahlawan kembali telah muncul di langit meski masih terlihat remang-remang saja Kata Ksue yang Ji Ye Ji yang mendengarnya tentu telah mengerti Kesusahan Seng kakek yang sebenarnya amat menyayanginya Langsung dia berpaling ke arah orang tua tersebut Ini tiada hubungan sama sekali dengan mu kek Kakek tahu Sebenarnya inilah Takdirku Akulah yang harus menerimanya sendiri Jawab Ji Ye Ji dengan pengertian Kepadanya Sesaat Senyum tampak di wajah kakeknya Meski senyuman di sini terasa cukup pahit sekali Betul sekali Jawab Ksue yang sambil tersenyum Dewa manusia tentu tidak ingin bahwa cucunya sendiri yang dia sayangi mengalami takdir yang sedemikian keras Tetapi dia yakin Bagaimanapun Ji Ye Ji pasti sanggup melewatinya Di hatinya Dia tetap telah lebah sekali Cucu yang sekarang berdiri di depannya tentu telah membuatnya sangat bangga Kekhawatirannya telah berubah menjadi senyuman indah bahagia Kek, ada sesuatu yang ingin ku tanyakan kepadamu dengan mendetail Kata Ji Ye Ji Setelah sekian lamanya Dewa manusia telah mengerti hati Seng Cucu Dia mengangguk dengan perlahan Cucuku Kamu ingin menanyai sebenarnya apa yang terjadi dengan ayahmu itu kan? Betul Aku ingin mengetahuinya dengan jelas Jawab Ji Ye Ji dengan perasaan Bercampur aduk hebat Ini karena mereka telah kerasukan iblis hebat Kamu tahu Sebenarnya Raja Yelu, ayahmu, Ksiarujian adalah saudara angkatannya dewa manusia dengan mengerutkan dahinya Tentu hal ini membuat Ji Ye Ji bagaikan disambar geledek Dia tidak pernah tahu bahwa mereka semua adalah saudara angkat Tentu hubungan mereka akan lebih kuat daripada hubungan-hubungan lainnya Sebenarnya sejak kedatangan Hikatsuka kemari, dia telah kerasukan Saat itu juga, sebenarnya dia tidak mampu lagi memegang pedang ekor api Dirinya telah hilang entah kemana Ayahmu itu yang telah mengetahui asal-usul tempat tersebut Mengajak para saudara angkatnya untuk meneliti kembali ilmu pemusnah raga Tetapi, tanda petik, kata dewa manusia dengan pelan dan perasaan yang juga bercampur aduk Tetapi dewa bumi tahu bahwa mereka semua ingin meneliti kembali ilmu dasya tersebut Lalu dengan licik, dia membuat mereka untuk bergabung Bukan begitu Kek tanya Ji Ye Ji Betul Sungguh beginilah kejadiannya Saat itu, dia mencari siasat Dia sengaja melemparkan jarum ke arahmu yang masih bayi Saat itu, umurmu baru hampir lima bulan Tetapi mendapati hal tersebut, ibumu sungguh sangat panik Begitu pula Hikatsuka Mereka berdua menggendongmu mencariku di goa abadi Saat itu juga, aku langsung berangkat mencari ksuehong Karena hanya dialah orang yang ku kenal dan mampu mengobatimu Tutur dewa Manusia Jadi begitu adanya Tetapi tetua ksuehong mengutus tujuh orang muridnya untuk mengobatiku dengan menyalurkan tenaga dalam Jawab Ji Ye Ji Betul Kelima orang tersebut bahkan telah berada di sini Kata dewa manusia Ji Ye Ji segera mengarahkan pandangannya ke lima orang yang sama sekali tiada dikenalnya Terlihat kesemuanya sedang tersenyum manis dan puas melihat Ji Ye Ji Dengan tiada banyak berkata-kata, pemuda tersebut berlutut dan menyembah kesemuanya dengan air matu yang menitik Hamba bukan seorang yang anda semua kenali Tetapi dengan jauh-jauh, para tetua mengunjungiku dan mengobatiku Untuk masalah ini, seumur hidupku tentu sudah banyak berhutang budi Tanda petik Tetapi kelimanya segera maju serentak dan membimbingnya berdiri kembali Dari wajah mereka, senyumannya masih terasa sangat hangat Betul Saat itu, dan selanjutnya telah kamu ketahui dengan baik Tetapi mengenai Mengapa mereka semua membencimu, masih ada lagi alasannya Bagaimanapun sesungguhnya ksia rujian sejak awal memang telah berencana melakukan hal besar terhadapmu Tetapi, kata dewa manusia Jadi memang benar sekali? Apa perkiraanku sudah menjadi kenyataan? Kata Jiyeji Sambil menghela nafas panjang dan menggelengkan kepalanya Betul cucuku Tetapi takdirmu benar belumlah habis Untuk tiga bulan mendatang aku ingin kamu berhati-hati benar Janganlah terlalu bertindak mengikuti kata hati Karena kebenaran masih ada di atas segalanya Kata dewa manusia dengan pengertian kepadanya Jiyeji terlihat tersenyum cukup puas mendapati sikap kakeknya Dia segera menganggukan kepalanya Kek, boleh kutahu? Bagaimana kamu bisa meninggal di sini? Tanya Jiyeji kembali dengan agak heran Dewa manusia tersenyum juga mendengar apa pertanyaan cucunya Tetapi, dari sebelah seorang segera berjalan kepadanya pelan ke depan Jiyeji yang melihatnya maju, tentu sudah tahu maksudnya Lizethaulah orang yang maju mendekati Jiyeji tersebut Tetapi sebelum dia berkata-kata, dia telah dipotong dahulu oleh dewa manusia Aku kalah dengannya di sini Katanya dengan wajah tersenyum puas Begitu pula kita semua Kata lima orang tetua yang merupakan penolong Jiyeji ketika Masih kecil saat dia masih berada di Dongyang Jadi semua telah jelas sekali Lizethaulah membuat taruhan besar terhadap pendekar-pendekar di sini Dia ingin membuka pintu tersebut kembali Jadi menurutnya selain pedang, maka unsur manusia hebat juga penting Oleh karena itu, dia memaksa pesilat yang kalah padanya untuk menggabungkan unsur tenaga dalam di sini Tetapi bagaimanapun Setelah kematian seseorang, tentu semua rasa dendamnya telah lenyap Jadi terhadap masalah ini pun Jiyeji tentu mengerti dengan baik Sepertinya kita telah boleh meninggalkan tempat tersebut Tutur Kswe yang Semuanya terlihat mengangguk saja dan tersenyum Tetapi bagaimanapun terlihat Jiyeji tidak ingin merelakan perjumpaan singkat dengan tetua hebat tersebut Namun dia sendiri sadar sekali, manusia dan roh tentu ada batasnya Oleh karena itu, dia tidak menahan mereka semua lebih lanjut lagi Tetapi, dia mengambil sikap berlutut segera Dan terlihat dia menyembah beberapa kali Begitulah perjumpaan mereka semua yang singkat sekali adanya Saat Venomena gelap langsung hilang entah kemana Tetapi dengan tiba-tiba digantikan daerah panggung telah tertampak kembali Namun yang aneh, panggung yang tadinya temaran telah digantikan sesuatu cahaya yang nan terang Sepertinya tiba-tiba daerah itu menjadi siang Saat Jiyeji berupaya melihat sekeliling, dia terkejut luar biasa Mayat-mayat para tetua yang melakukan meditasi telah hilang entah kemana Dan yang hebatnya, ketika dia memutarkan tubuhnya melihat ke belakang Di sana terlihat jelas, bahwa mayatnya Lizet Hau juga telah raih pentah kemana Sesaat, dia langsung merasa heran luar biasa dan kaget Keanehan yang tertampak jelas masih bekerja dengan baik sekali Terutama adalah hawa peperangan yang tadinya terbentuk akibat tenaga dalam empat unsur Yang serta tenaga dalam empat unsur baru dari Lizet Hau sendiri berbaur dengan hawa pendekar lainnya Namun hawa tersebut dirasa sedang berpendar Dan kemudian semua energi terasa jelas masuk ke tengah altar Di mana di samping altar tersebut adalah posisi colokan pedang Aneh sekali Kak Kenapa bisa terjadi hal sedemikian? Tanya Lixian yang merasa sangat kaget Pintu tidak lama lagi akan terbuka, jawab Jieji sambil memandang bengong ke tengah altar Bagaimana bisa? Ada beberapa hal yang sungguh tidak ku mengerti, tanya Lixian kembali Hektometer Untuk beberapa hal sebenarnya aku sudah tahu artinya Panggung ini beserta misteri yang terdapat di dalamnya, kata Jieji sambil berpikir Tetapi yang paling aneh adalah mayat-mayat tersebut Kenapa semuanya tiba-tiba menghilang tiada berjejak? Ini karena semuanya telah berbaur Panggung tersebut sebenarnya dibangun oleh Qin Shi Huang dengan tiada tujuan untuk membukanya lagi Sebab semua harta kekayaannya terdapat di sini, jawab Jieji Tetapi yang aneh adalah kenapa dia sengaja memberikan kunci untuk membukanya kembali? Dengan berpaling pelan ke arah Lixian, dia terlihat tersenyum Kamu tahu bagaimana jika kamu mempunyai harta tiada ternilai di dunia? Dan jika kamu telah tiada nantinya, apakah kamu berharap bahwa ada penerusmu yang mengetahuinya? Mendengar apa kata-kata Jieji, Lixian segera tersadar Sesaat dia terlihat kegirangan Betul Bagaimanapun seseorang yang menyembunyikan harta tak ternilai dan tidak ingin diketahui orang Maka yang penasaran pertama adalah orang tersebut Bukan begitu? Betul Kamu cerdas Begitu pula Kaisar Qin Dia menyembunyikan harta tersebut, disamping dia takut diketahui Disamping itu pula dia merasa penasaran Dia ingin ada yang bisa memecahkan misteri disini Tetapi justru hal inilah yang akan mendebarkannya Ini seperti sebuah permainan saja Jawab Jieji dengan menghela nafas Tetapi Kak Perjumpaan kita dengan tetua tadinya ada beberapa hal yang kurang Ku mengerti adanya Jadi bisakah saya menanyaimu? Tanya Lixian kepadanya dengan tersenyum Pemudahannya menganggukan kepalanya sambil tersenyum kepadanya pula Mengenai para tetua yang bermeditasi tersebut Ada hal yang dirasa sungguh janggal sekali Dan begitu pula halnya pedang bumi berpendar milik Guolei Selain itu, kenapa pedang yang dimasukin langsung bisa hilang begitu saja? Tanya Lixian Pertanyaan yang memang cukup panah sebab para tetua sendiri belum Menyinggungnya ke sana tadinya Tetapi si Nona yakin bahwa pemuda tersebut telah tahu dengan lumayan banyak Seraya mengelus dagunya, Jiji menjawab pertanyaan Lixian Mengenai permeditasian para tetua, ini adalah keinginan Lixian Meski kungfunya telah tinggi sekali Tetapi dia masih membutuhkan empat unsur pelengkap lainnya Setahuku empat unsur utama jika digabungkan dengan empat unsur pelengkap Maka kedasyatannya sudah tiada tanding lagi Oleh karena itu, dia sengaja meminta para tetua untuk mengantarkan nyawa sebagai pertaruhan permainan besar Jawab Jiji dengan berpikir Jadi begitu? Lalu Wang Yuzhong Apa yang terjadi pada dirinya? Wang pernah kemari Dan tentunya mungkin saat itu kedatangannya adalah yang pertama setelah ratusan tahun Saat itu, dia datang sambil membawa pedang cahaya berkumpul Dialah yang pertama kalinya memasukkan pedang Jawab Jiji Lalu saat itu, yang muncul adalah ilmu silat tertinggi Tanya Lixian yang telah terlihat rasa penasorannya Betul Seperti kata-kata tetua Ksue Dia datang kemari dan mempelajari ilmu pemusnah raganya Kinshi Wong Saat itu, dia telah menjadi seorang iblis Tetapi Bukankah tetua Ksue malah mengalahkan nyatanya Lixian kembali? Betul Bagaimanapun delapan unsur akan sulit dicerna pertama-tama Mengingat tetua Ksue telah berpengalaman di dunia persilatan Maka dalam lima pertarungan hebat, Wang terus kalah Bukan karena kemampuan Wang di bawah kemampuan tetua Ksue sendiri Tetapi tetua Ksue memiliki jiwa kebenaran dan kemampuan bertarung di atas segalanya Setelah merasa tetap kalah, Wang melakukan care kotor Dalam pertarungan kelimanya, dia tidak datang sendirian Melainkan berkumpul dengan para pesilat serta anak buah Lizet Hau Prajurit dinasti Teng untuk mengeroyoknya yang hanya sendirian Jadi begitu? Berarti memang benar Aku merasa Lizet Hau dan Wang pasti sekelompok Kata Lixian Memang benar Tadinya mereka adalah dua orang yang menginginkan kematian tetua Ksue Tetapi setelah bekerjasama, dia merasa Wang mungkin telah mengkhianatinya Oleh karena itu, dia malah datang ke sini sendirian guna mempelajari jurus hebat tersebut Tetapi dia membutuhkan pedang bumi berpendar Namun saat itu, Guo Li telah tiada mampu ditemukannya Meski Guo sendiri tentu adalah cucu muridnya sendiri Lalu Jelas Jiye Ji Namun penjelasan Jiye Ji yang sampai setengah tersebut langsung dipotong Lixian Dia memutuskan untuk menunggumu di sini? Betul Jawab Jiye Ji sambil tersenyum manis kepadanya Tetapi setelah itu, dia melanjutinya kembali Memang sia-sia saja dia menantiku Tetapi pada awalnya, dia hanya tahu kalau pedang ekor api yang tercolok di sini telah dibawa pergi oleh kakeku, dewa manusia Dan tentunya kakeku bisa menjadi korban di sana pun karena Lixian Hau, jawab Jiye Ji sambil menghela nafas Betul juga Jadi begitulah adanya Yah Tetapi apa ilmu Lizet Hau sendiri juga adalah ilmu sejati dari pemusnah raga? Apa dia berhasil menggabungkan empat unsur tambahan lainnya? Tanya Lixian Tidak Jawab si pemuda sambil menggelengkan kepalanya Ilmu pemusnah raga dari Lizet Hau sebenarnya sudah tiada tandingannya lagi sungguh Makanya ku katakan bahwa kemenanganku sesungguhnya hanya untung-untungan Dia juga menguasai empat unsur utama seperti ku Lalu empat unsur tambahan lainnya akan muncul jika dia mendapatkan salah satu pedang lagi sebab pedang cahaya sudah berada di sini Jawab Jiye Ji Tetapi Ada sesuatu lagi Lalu Wang Kenapa dia bisa mendapatkan empat unsur tambahan? Lainnya meski dia hanya memiliki satu pedang saja Inilah hal yang aneh Tanda petik Haha Sebenarnya empat unsur utama yang muncul di sana adalah empat ilmu rahasia jagad Tetapi sebelumnya Wang telah menguasai empat unsur utama Jadi ketika dia mencolokkan pedang pertama Ada juga hawa peperangan yang telah berada di sini sejak lama sekali Hawa delapan tenaga unsur menyatu dengan altar Sehingga ilmu mengerikan tersebut kembali muncul Tutur Jiye Ji Jadi Jangan-jangan tanya Liksian yang sungguh heran Betul Hawa peperangan yang pertama tentu disebabkan bahwa mayat kaisar pertama kirlah yang berada di sini Dengan terbaurnya delapan unsur tenaga asli dari ilmu pemusnah raga Tentu yang muncul di sana juga ilmu silap terhebat Tetapi dia tidak pernah menyangka ilmu yang muncul adalah ilmu empat unsur utama tanpa empat unsur tambahan Oleh karena setelah mempelajarinya dia telah masuk ke jalan yang sungguh sesat Jawab Jiye Ji sambil mengarahkan jarinya ke altar Dan pedang ekor api Hektometer Sungguh heran sekali Kenapa pedang ekor api tidak sempat dilihat oleh Wong yang telah berada di sini? Bukankah pedang tersebut belum dimiliki oleh dewa manusia saat itu tanya Liksian? Memang sungguh pertanyaan yang sangat bagus sekali Bagaimana mungkin Wong Yu Zhong tidak pernah mencolokkan pedang ekor api Padahal saat itu seharusnya pedang tersebut masih berada di altar dengan baik Sambil melihat ke arahnya dengan tersenyum Jiye Ji kembali menjawab Mengenai pedang tersebut Mungkin telah dibawa pergi oleh seseorang sebelumnya Oleh karena itu Wong tidak pernah mengetahui adanya Tetapi setelah dia tewas oleh kelima orang dewa Orang tersebut kembali menaruhnya ke sini Jadi orang tersebut tentunya tiada lain adalah Tutur Liksian Mungkin dia adalah tetua Ksue Hong Dia adalah seorang ahli peramal yang hebat Dan tentunya dia tahu sekali jika pedang ekor api telah berada di sini juga Maka empat unsur tambahan jurus pemusnah raga akan juga ikut tampil dengan jelas di sini Oleh karena itu, dia telah menyingkirkan pedang ke tempat aman terlebih dahulu Tanda petik Tetapi aneh juga Bagaimana pula dengan pedang es rembulan sendiri? Kenapa dia tidak bisa mendapatkannya? Tanya Liksian kembali Jiye Ji yang berpikir segera mengingat kembali gua es di Gunung Hwa Dia segera sadar kenapa Wong tidak pernah ingin mencarinya Sebab bagaimanapun dia tahu lokasinya, dia tidak pernah akan mendapatkannya Sesaat, dia telah mengerti semuanya Lokasi gua pedang es rembulan sesungguhnya adalah Gunung Hwasan Gua tersebut adalah gua nandingin dan terbentuk oleh es abadi Dan tanpa pedang ekor api, gua tidak gampang dimasuki siapapun juga walaupun ilmu silatnya sangat hebat Jawab Jiye Ji Jadi begitu? Tentunya ketika Tetua Ksue yang masuk ke sana pun pasti dia membawa pedang ekor api Setelah itu, dia meletakkan pedang es rembulan ke sana Dengan begitu telah jelas adanya, pasti Tetua Ksue hanglah orang terakhir sebagai pemilik pedang sebelum dewa manusia tutur Liksian Betul Jawab Jiye Ji pendek dengan tersenyum manis kepadanya Dan sekarang, pedang yang tercolok ke sana telah tiga batang Jadi fenomena apa yang akan muncul tanya Liksian? Barusan mereka menutup mulut masing-masing Fenomena cahaya tadinya yang bersinar sungguh terang, sekarang telah berkumpul ke arah altar Sedangkan daerah di sekelilingnya malah telah sangat gelap Kecuali altar di sana yang jelas bersinar sungguh sangat terang Mereka berdua memandangnya sambil terkagum luar biasa Pemandangan seperti ini tiada pernah bisa diperlihatkan di luaran Sungguh sebuah hal yang menakjubkan sekali Tetapi setelah cahaya tersebut berkumpul Seakan seperti sinar, para cahaya menembakkan sinar ke arah panggung tujuh batu Sesaat, di sana segera muncul tulisan yang sungguh luar biasa banyaknya Panggung batu yang hitam terlihat bersinar terang dengan tulisan aksara China yang lumayan besar Bagi manusia yang luar biasa Inilah ukiran cahaya dari kufu terhebat sepanjang masa Setelah mempelajarinya, harap putarkanlah batu sesuai posisi I.N. Yang Dengan begitu, keabadian hutan misteri bisa terjaga selama-lamanya Setelah membacanya, sinar tersebut seakan berpendar Dan kembali berkumpul dengan cepat sekali Batu panggung terlihat yang terujung segera berputar sampai ke belakang Cahaya segera menempak cepat dan telah membentuk sesuatu tulisan yang baru di sana Tulisan tentunya adalah mengenai ilmu kungfu pemusnah raganya Qin Shi Huang Sekarang posisi enam panggung batu telah menjadi sebuah kitab yang sungguh besar adanya Jieji memandang dengan cermat ke arah panggung batu itu satu persatu Dan membacanya dengan perlahan Sesaat, dia merasa sungguh terkejut Ilmu yang muncul di sini adalah ilmu terlarang dijagat Dan yang hebatnya adalah ilmu tersebut lengkap sekali Sebab selain empat unsur utama, juga terdapat pengolahan tenaga dalam ilmu empat unsur tambahan lainnya Tetapi, dia langsung merasa ilmu tersebut sungguh sangatlah sesat Dengan tiada menghapalnya lebih lanjut, dia kembali berjalan ke tengah Sementara itu, Lixian melihatnya sungguh terbengong-bengong dan tampak dia memandang ke arah tulisan dengan pandangan yang kosong sama sekali Kemudian dia terlihat menggumam dengan anehnya Ilmu yang sesat luar biasa Tetapi ilmu ini terlalu hebat Lixian sepertinya mengalami hal yang cukup sama dengan Jieji Tetapi karena dia membaca dengan cermat Tenaga dalam di tubuhnya sungguh bekerja tiada teratur Inilah ciri-ciri seorang yang akan kesurupan Melihat tingkah Lixian, Jieji sungguh terkejut Lalu dengan langkah cepat sekali, dia menuju ke salah satu panggung batu Dan dengan mengerahkan tenaga dalam, dia memindahkan batu tersebut Tak berapa lama, batu panggung berhasil dipindahkan Venomena tulisan telah hilang sama sekali di panggung tujuh batu tersebut Cahaya yang tadinya sempat berpendar sekarang malah berkumpul kembali ke tengah Lixian segera sadar seakan dia telah bermimpi hebat sekali tadinya Sesaat dia terkejut, dan merasa ngeri juga Terima kasih Kak Jieji Tadi aku hampir saja kesurupan, tuturnya dengan cukup senang Betul Hati-hati dik Ilmu ini bukan bisa dipelajari oleh orang biasa saja Dan terlalu mengerikan betul, jawab Jieji sambil menghela nafas Tetapi cahaya yang tadinya sempat berkumpul ke tengah Kali ini kemudian memunculkan kembali fenomena aneh Cahaya langsung kembali bersinar terang dan memantul ke arah tujuh panggung batu Sekarang seperti keadaan yang pertama Namun, pantulan sinar memunculkan sesuatu aksara huruf dan gambar manusia yang berlatih kungfu Tetapi kali ini sungguh telah berbeda Tadinya terdapat enam panggung batu yang Bersinar terang pada saat terlihatnya ilmu pemusnah raga yang lengkap Sekarang malah yang tertampak hanya sinar terang di lima panggung batu saja Lixian yang melihatnya segera menunduk Sebab dia takut akan terjadi lagi fenomena ilmu sesat seperti tadinya Sementara itu, Jieji sangat kegembira melihat ilmu latihan ukiran tersebut Ilmu tersebut cukup dikenalinya Ilmu yang muncul di sini adalah ilmu penyembuhan tenaga dalam jenggangnya Saolin Tetapi di sini, terlihat sembilan tingkatan tenaga dalam Ilmu yang sudah hilang di jagad Bahkan sampai sekarang, Saolin hanya memiliki tujuh tingkatan tenaga dalam jenggang tersebut Dan hebatnya, Bixu Wu Han kabarnya hanya menguasai dua tingkatan tenaga dalam jenggang saja Tetapi ilmu kungfu dan tenaga dalamnya sungguh telah sangat tinggi sekali Dia segera memanggil Lixian Lixian, kamu lihatlah ke arah panggung batu Di sini bukanlah ilmu sesat yang muncul memelainkan latihan tenaga dalam tingkat tinggi Lixian yang menunduk segera mengarahkan pandangannya ke arah panggung batu sambil tersenyum malu Memang benar, ini adalah ilmu yang dibawa oleh Tamo, Seng Bodhidharma Beberapa isu menyebutkan bahwa Tamo adalah pendiri kuil Saolin yang sesungguhnya Setelah dia wafat, ada juga beberapa orang yang melihatnya berjalan ke arah utara Oleh karena itu, disebutkan bahwa mayat bodhidharma tidak berada di makamnya sendiri Melainkan dia berjalan ke utara Jiyeji yang melihatnya tentu cukup senang Tidak disangka bahwa latihan pengembangan tenaga dalam terdapat di sini Dengan cepat, dia berusaha untuk menghafalnya Sementara itu, Lixian yang melihat ke arah panggung sungguh takjub Tetapi ketika dia ingin menghafal jurus hebat tersebut Tiba-tiba dalam otaknya segera bercampur ratusan hal yang menganggunya Dan setiap dia mengulanginya, dia merasakan hal yang sama Oleh karena itu, dia tidak lagi ingin melihat ilmu hebat tersebut Melainkan hanya diam dan melihat keseriusan Jiyeji saja Pandangan Jiyeji ke arah panggung batu sangat terkonsentrasi Tenaga dalam tubuhnya langsung bekerja hebat untuk mengobati luka dalamnya Semua aliran darahnya yang belum lancar tadinya segera bekerja menyembuhkan Tentu dia sangat senang mendapatinya Tidak disangkanya Tamo, Seng Bodhidharma telah memberikan petunjuk kepadanya Terlihat, sebentar-bentar si pemuda menarik nafasnya Dan terlihat juga dia melingkarkan tangannya satu lingkaran penuh sambil menghembuskan nafasnya Hal ini membuatnya sungguh sangat girang sekali Sebab ilmu dari Jinggang memang sangat menyembuhkan dirinya yang telah terluka dalam yang parah Tanpa perlu waktu yang lama, semua tingkatan ilmu Jinggang telah dipelajari oleh Jiyeji dengan benar Berbeda dengan jurus Jinggang, latihan tenaga dalam di sini membutuhkan tingkatan tenaga dalam yang sangat tinggi Sementara itu, Jiyeji yang menguasai lima tingkatan energi tapak berantai tentu mampu menguasainya dengan cukup mudah Meski dasar tenaga dalam Jinggang belum dipelajarinya, namun sudah cukup sekali ilmu tersebut baginya untuk menyembuhkan diri dan meningkatkan tenaga dalamnya Setelah dirasa cukup benar dalam pengolahan tenaga dalamnya kembali Jiyeji berpaling ke arah Lixian Bagaimana ditanyanya sambil tersenyum? Sepertinya ilmu ini sungguh sangat tinggi, aku belum mampu mempelajarinya, jawab Lixian dengan tersenyum Aku akan mengubah kembali batu tersebut Bagaimana tanya Jiyeji kembali? Baikak Kata Lixian seraya menganggukan kepalanya pelan Dia melangkahkan kakinya ke arah batu Yang diincarnya kali ini adalah batu berposisi di samping batu yang telah digesernya Dengan gerakan cepat, dia merapal tenaga dalam barunya Batu yang tadinya terasa cukup berat, sekarang terasa jauh lebih ringan Tentu hal ini membuatnya cukup girang Tetapi Jiyeji tidak pernah tahu Penyembuhan yang terlalu cepat tersebut telah membawanya ke dalam kondisi yang tidak begitu baik Efek samping ilmu tapak berantai tingkat kelima tidak lama lagi akan tampak padanya Sesaat, ketika batu kembali digeser ke arah terbalik Cahaya yang memantul tadinya kembali bersatu ke tengah altar Dan seperti yang tadinya Cahaya tentu kembali berbalik untuk memantul lagi Kali ini terlihat pemantulan telah berlangsung Dan tanpa perlu waktu yang lama kembali Di batu yang hanya terdapat empat buah kembali di sinari cahaya aksara China Jiyeji dan Lixian cukup terkejut melihat fenomena kali ini Yang muncul di sini adalah sebuah ilmu silat Ilmu silat pedang Dan terlihat adanya orang-orang yang berlatih Semua aksara dan ukiran cahaya terlihat sungguh hidup Seakan di sana adalah seorang pendekar yang sedang memantapkan jurus hebat Ukiran gambar tersebut terlihat seorang memegang pedang dengan tangan kanan Jurus yang dirapalnya adalah jurus yang sama sekali belum pernah dilihat Jiyeji maupun Lixian Memandangnya beberapa lama, Jiyeji telah merasa sangat heran sekali Namun hal ini juga berlaku untuk Lixian Mengingat Lixian sendiri menguasai tujuh tingkatan pedang ayunan dewa Selain itu juga dia pernah mempelajari beberapa jurus pedang dari Partai Huasan Jurus di dinding batu sungguh bukanlah jurus yang hebat Jurus tersebut terlihat sungguh banyak kelemahannya Bahkan jurus-jurus tiada mengandung sifat pertarungan Dan yang lebih heran kecepatan pedang justru seperti tiada berarti meski untuk melawan pesilat biasa saja Hal yang tentunya membuat mereka sangat heran di sini adalah jurus pedang yang terlihat lemah tersebut malahan bisa terukir di dinding Hal ini tentu membuat mereka berdua tidak habis pikir ada kejadian aneh seperti itu Ini jurus pedang yang tiada berguna sama sekali, kata Lixian dengan kecewa Betul Sepertinya jurus pedang malah ambur adul dan sungguh tiada bertenaga Kecepatannya malah sangat jelek sekali, jawab Jiye Ji Tetapi dia juga tertarik untuk menghapalnya, sebab jurus pedang ini tiada rumit baginya Bahkan teori pedang ini tidak begitu susah untuk dihapalnya Jurus aneh dan lemah tersebut terdiri dari delapan tingkatan Kesemuanya tiada tampak sungguh menarik Dan juga tiada sulit untuk dilatih jika diinginkan Jiye Ji menatapnya cukup lama juga dan tiada banyak berkata-kata Dia berusaha untuk menghapalnya meski jurus seperti ini mungkin tiada gunanya Baiklah Bagaimana jika kita menggesarnya kembali Tanya Jiye Ji setelah dia selesai menghapal semua jurus di sini Baik kak Entah apa lagi yang akan muncul selanjutnya ya Tanya Lixian Hektometer Kalau begitu kita lanjutkan saja dan melihatnya Tutur Jiye Ji sambil tersenyum kepadanya Dengan cepat, dia melangkah kembali ke batu Batu ketiga yang berada di samping batu yang telah digesarnya kali ini adalah sasarannya Dengan hentakan tenaga dalam, dia merapatkan tangannya ke batu Sesaat, pergesaran segera terjadi Tetapi kali ini Cukup dia terasa heran Karena batu tersebut sangat berat Meski tenaga dalamnya telah pulih lebih dari lima bagian Tetapi batu besar yang ini memang terasa sungguh lain Pergesaran batu terasa masuk knot Dan berjalan kembali Sesaat terasa masuk knot Dan seterusnya Saat telah mencapai knot terakhir Mereka berdua heran mendapatinya Sebab cahaya di sana seperti biasa saja Tiada ada sesuatu yang sungguh sangat aneh daripadanya Sepertinya pergesaran batu kali ini Tiada memunculkan hal apapun Apa salah kaktanya Lixian Jie Jie telah berpikir sebelum Lixian menanyainya Sesaat dia menghapal pergesaran pintu YIN yang Tetapi di akhiran juga sebab apa yang dihapalnya sungguh sangat betul Tetapi sebelum dia mulai berpikir lebih keras Keduanya tiba-tiba merasa sangat aneh Pijakan kaki ke tanah terasa telah bergetar pelan Namun, makin lama getaran semakin terasa keras Bahkan keadaan sekarang adalah mirip dengan gempa bumi Hal ini mengejutkan keduanya Mereka berpikir kenapa ada fenomena semacam ini Pergetaran tanah membuat es yang hampir cair semuanya menguap Dan tanah di bawah semakin terasa hangat Sepertinya kali ini, tanah tempat mereka berdua seakan tengah naik Barusan mereka ingin melihat ke bawah, cahaya silau segera tampak luar biasa terang Hal ini membuat Gieji dan Lixian menutup kedua matanya Bahkan cahaya kali ini sungguh menerangi tempat tersebut Seakan cahaya tersebut ingin masuk ke dalam mati mereka yang tertutup Karena sungguh masih sangat terang, keduanya tidak ingin membuka matanya dahulu Mereka hanya merasakan getaran tanah yang masih tetap kuat Selang beberapa saat kemudian Getaran tanah makin melambat Sedangkan cahaya yang muncul telah mulai redup kembali Kali ini digantikan dengan sesuatu benda berpijak yang telah terasa cukup tinggi Sepertinya tempat tersebut telah naik beberapa kaki dari tempat semula Ketika keduanya telah mulai membuka mati mereka masing-masing Metu keduanya langsung membelalak Mereka mendapati sesuatu hal yang luar biasa janggal Tanah di sekitarnya memang telah tiada sama dengan yang pertama Tadinya adalah tanah es yang terdapat sedikit rumputan dan tanah basah Tetapi, semua keadaan ini telah hilang Dan digantikan sebuah tanah lapang yang berwarna emas Sebuah tanah yang luasnya sekitar satu li Semua keadaan tanah adalah emas Jieji langsung berjongkok ke bawah Dia memegang tanah berwarna emas tersebut Sesaat, terlihat dia mengetokkan tangannya ke arah tanah tempat dia berpijak Langsung dia terkejut tiada karuhan Karena tempat berpijaknya kali ini adalah emas sungguhan Sungguh tiada terbayangkan, tanah dengan luas satu li yang dibuat dengan emas sungguhan Berapa nilai sesungguhnya dari tanah tersebut Emas saja telah mahal, apalagi nilai teknologi dan nilai keindahannya Sungguh tempat terkurung ini adalah surga sesungguhnya Jieji dan Lixian melihatnya seolah tiada percaya Bahkan keduanya merasa seperti sedang bermimpi Lixian bahkan terlihat mencubit-cubit tangannya sendiri Dia merasa tidak mungkin ada hal semacam ini di dunia Ini adalah harta sesungguhnya dari dinasti Kin Sungguh luar biasa sekali, tutur Jieji sambil tersenyum Luar biasa Baru kali ini melihat hal semacam ini Tutur Lixian seakan tidak mempercayai kenyataan tersebut Kita akan lanjutkan lagi pemutaran batu tersebut Bagaimana ditanya Jieji kembali setelah beberapa saat Lixian hanya mengangguk saja Sikap terpananya memang belum berakhir Tidak disangkanya di dunia masih ada hal semacam ini Dengan cepat kembali, Jieji berjalan ke arah batu lainnya Batu yang ditujunya kali ini adalah batu yang sempat jebol Karena ilmu jari dewi pemusnahnya saat pertarungan dirinya melawan Li ZHU tadinya Dia juga berupaya menggesernya kembali seperti yang lainnya Batu kali ini tiada berat lagi, hanya seperti biasa Pergeseran sungguh terasa jauh lebih ringan dari ketika dia membuka harta karun emas ini Tetapi, setelah dia menggesernya sampai penuh ke belakang Tiada sesuatu juga yang muncul adanya Mereka berdua bahkan menunggu cukup lama Tetapi tiada hal yang baru akan pergeseran batu tersebut Apa mungkin sudah kurusak akibat jurusilmu jari dewi pemusnah tutur Jieji dengan agak penasaran Mungkin juga Kak Sepertinya kali ini kita harus mencoba batu sebelahnya lagi Dan kebetulan batu tersebut juga adalah batu yang telah jebol Jika tidak ditemukan lagi reaksi, mungkin batu telah rusak, kata Lixian Jieji terlihat mengangguk pelan kepadanya Lalu dia berjalan ke arah batu ke enam Batu yang juga dirusaknya tadi dalam pertarungan hebatnya Kembali dia menggesernya Batu ini juga terasa sama dengan batu yang kelima tadinya Tiada rasa berat sama sekali Merasakan hal ini, Jieji telah tahu Kemungkinan batu tersebut telah rusak adanya